Welcome to Arifu Video, selamat menyaksikan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik dari jajaran Kustasar, jajaran Suria dan Kandidia yang bisa pun akhir Hingga kelihatan Dari pengurus seranting ketua dan sekretaris Alhamdulillah ini semuanya Sikahatir kecuali yang belum Suria dan ketua saya ini cengkupol Yang saya hormati Yang saya hormati Hadirin rahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Mari kita hadirin rahmatullahi wabarakatuh Hinggang sambung paring rahmat nikmat Paring Hidayah Certa taubid Tepatung Kuloran Bani Zawiyo Sehingga Di malam hari ini Kuloran Bani Zawiyo Sangat bermuat jahat Sangat silatuh rohni Dalam keadaan sehat Lalu niku berteman dengan kulu Langsung dibutuhkan Besok rapat Saking ingat hari ini Karena kok Besok hari rupku niku Kulu harus rapat Dibicin umbangil Hari sekretaris Nah hari Kemis Di masing-masing dusun Itu pun kegiatan Tahlilan Jumat Tengah ini gerahan Ini yang akan Ansor Ngaji rutin Gata sih Sempatnya cuma janji Maka ini Waktualwis Besok rapat Ini kacaan Ini nama lundangan Pokoknya menit Lundangan Isok udubredan Ternyata Buat lujut Ini waktari Ini darahkan Buat lujut Alhamdulillah Walaupun Fiyahwi'ah Bani Zawiyo Sangat Hadir Ini Dibayah Sakin Allah Perlu saya sampaikan Yang pertama Ini Di porut Mulai kegiatan Awal Tanggal Sebelikur Ngaceng Ini Teng PGM Tungbangil Akan diadakan Istiwasa Kebro Hari Minggu Jam Lima Pagi Harus Berkumpul Di Geraha Teng PGM Tunggol Pakaian Putih Ini Ini Peringatan Satu Abang Nah Batu Ulama PGM Tenggol Bangil Diharapkan Diharapkan oleh Panibia Dan diharapkan oleh PC Minimal yang Hadir 40 ribu Jaman Maka Di paringi Dorpres Umroh Semangat Ada Tiga orang Di dorpres Umroh Selebihnya Berupa Uang 200 ribuan Nopo 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 Nge-repot Barang Kerepot Ngoi Muli Misalnya Nge-repot Lalu Terutama Dwe Oake Rungat Tsewuan Panitian Kerepot Nopo Nopo Barang Misalnya Polkan Mucin Cuci Ribut Akhir Di paringi Artu 200 ribuan Kali Umroh Tiga orang Mungkin-mungkin Ngumpul Lancar Setoyong Disambil Niko Setiap Peserta Di paring Untuk Transport 10 ribu Misalnya Pesertai Dari Nge-repot Seribu Nge-repot Seribu Berarti Ngetelakan 10 juta Misalnya 20 ribu Di panitia Mengeluarkan Uang 20 juta Untuk Transport Peserta Nge-repot Dari Nge-repot 20 ribu Nge-repot 20 ribu Nge-repot Disiap 20 ribu 200 juta Tepkor Nge-repot Misalnya Seribu Nge-repot 10 juta 2.020 juta Misalnya 2.500 2.025 juta Nge-repot Transport Per Peserta 10 ribu Maka Kulah Bintu Koordinator Jumlah Bingung Nah Nah Kupon Kapan Dibagi Kurang Satu Minggu Dibagi Bikin Rapat Pun Di Kulah Kudut Semua Warda Ngo Mendapatkan Kupon Tapi Belum Tentu Mendapatkan Hadiah Kupon Mesti Angsa Joyo Mengerahkan Sekerah Kerah Peserta Tanggal 26 Pagi Jam Pada Subuh Langsung Ngumpul Kerah Nanti Berangkat Bersama Sama Mobil Diparing Stiker Nanti Jalan Mulai Dari Rucat Dua Ditutup Total Nantos Raji Ini Kupon Ditutup Kali Polres Pasuruan Semua Mobil Yang Ke Arah Timur Dilewat Kampung Khusus Untuk Pengguna Jalan Khusus Peserta Istiwosa Ini Yang Betul Sepeda Monggo Tapi Ngimbo Kisah Mau Sesuai Dengan Perjanjian Tetap 10.000 Misalnya Bani Bojor Bani Bojor 10.000 Terus 10.000 Tetap Ya Samy Mau Nah Misalnya Satu Mobil Minimal Mobil Perantik Bani Amni Kisah Orang Sumpah 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 Wilayah Luas Minimal Lima Mobil Lima Mobil Makin Baringi Arto 400 400 Nibu Sesuai Ya Makin Dibentuk Koordinator Ranting Berapa Ranting Niku Ada Koordinator Nya Masing Masing Rato Ini Masalah Istiwosa Selanjutnya Nanti Rencana Pelantikan Bersama Kalau Dalun Niku Positif Taka Tiga Karena Naku Gusreza Sakti Taka Tiga Lajeng Padang Hawoy Gusir Sakti Taka Tiga Wakili Danai Kurang Mikir Mare Danai Tenggi Pak Sampson 25 Juta Dipotong Damel Seragame Ranting Peranting Lima Orang Kali 28 Ranting 140 Baju Tenggi Pak Sampson Dengan Anggaran 17 Tengah Juta Tentu Tengah Juta Sat Pak Sampson Diserahkan Gini Panitia Apalui Nyang Pulau Pulau Damping 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 Misali Bisa Roy Gusreza Lima Juta Padang Ngawoy Gusirza Lima Juta Pok Mikir Panggung Sonsisten Konsum Tidak Terok Akhir Proba Malin Pihirani Panitian Ini Lihat Tenggian 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 Kata Proba Tanggal Sembilan Malam Sepuluh Sabtu Malam Ahad Ngap Tenggian Peteng Nyewatero Tenggian 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 Nah Terus Proba Tanggal Tenggian 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 sehapun sakit tanah jubilan hari Sabtu malam kita carikan yang bisa memberikan semangat untuk benar-benar semangat untuk berjanjiah tanggal 9 ini belum ada kebatian pokoknya ini tanggal 3 diperkirakan kali panitia dananya masih kiram 21.700.000 ini mau kita pikirkan bersama bab ini kebingungan tetap kebiayaan ranting cuma merendah Hai nah nih panjangan ini ditarik perantin satu juta pulang cengku dengan ngejelas berada akhir disiasati kuliah sauti ngerti tulang gama Tawasul Fateha biasanya tiang NU ini yang ditunggu kayak pateha keluarga yang kandang pun sesuai semangat lemaknya peracara dan tahlil kubur di hadiahkan kali keluarga banjir nge-stoye yang kandang-kandang kipun pateha Hai nah insya Allah rata ringan biarkan bahan-bahan itu ya perkainko Hai kandil penyemangat mali artuan ini gimana kembau tentunya ada proyek saja untuk ranting jengada khas bandingan ranting gak dikasih salih ansal jatuh juta satu ranting dan kegiatan ini 600.000 misalnya ranting 400.000 40 persen itu penyemangat untuk ranting bisa lihat selesai jauh kita nghewatan rantingnya jatuh cekalan juta dan kegiatan ini 6.000.000 sempatnya ini mbc lah kalau operasional mbc ngapunin maluk lo buka bang ya ini mbc kadang minus kadang-kadang sih ini 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 ikut termasuk dengan ini ya nah oleh karena itu mau kita pesatkan bersama ini tanggal 3 ngaput tanggal 9 ini tanggal 3 ini terus terang mawon wonggalun itu panitiai terbutur biaya ini ini kacengi narik tenggi ini yang pendol-pendolani sungkan mengguala balik kegiatan emisi polisi bantun kegiatan kader kalau ingin nangin gitu ini ya ini dalam tahap proyek terjadi kantor ngerong iku nah secara otomatis proyek ini tetap melibatkan bos-bos ini iku iya proyek tertinggi kantor ngerong iku Niki Mawon menggantar ketulut ini ada dua agenda acara ya terus informasi mali lalu disinggung bahwa duit anak NBIC ini kita kira gak ada ada masukan dari beberapa bahwa MWC ini tiap tiga bulan dikali buatan pertemuan pak ketua sekretari bendara roi surya katip ini tiap tiga bulan dikali ada pertemuan dengan bahwa kali muslimah batayat ansor dipenuhi dan kersani ada aksi nambungan yang termasalah bahwa ibu kita besarkan bersama-sama dikali 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 kontribusi kontribusi terhadap tanah MWC cuma jamaah yang dikali repuan itu nah sambil karena itu masukan itu tidak sakit dikali 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 dan semua warga ikut memiliki kantor untuk generasi masa depan buatan kan makin saya paling kira-kira serahun kira-kira 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 ini pengurus MWC wakil bendara terus Kepala Desa Kepala Desa Kempol ini pengurus MWC ini termasuk Kepala Desa Watokosek Wakil Ketua Tanpidia Kepala Desa Jerukulut Wakil Ketua Tanpidia Kepala Desa ngerong wakil bendara Pak Praktol kubit yang ngotak pilih pengusaha miku wakil bendara Pak Samsul Ketua Pengadaan Tanah dan Ketua Pembangunan Geraha MWC MWC terima kasih eh disampaikan langsung saja nih sebelum langsung kita membahas persiapan saya absen dulu agar kami mengetahui kehadiran dan yang tidak hadir rentik ya kita mulai paling utara Gempol Kota hadir? Gempol Kota? Oh Alhamdulillah hadir Royce nya? Oh oke Alhamdulillah hadir Kemudian Buwano Ayu? Hadir Alhamdulillah lengkap Kemudian Patu? Oh Alhamdulillah lengkap Kemudian Tempel? Tempel? Oh Alhamdulillah Panderejo? Panderejo? Gempol Kisi? Kisi? Ya Alhamdulillah hadir Ustaz Noval yang tidak hadir Dicatat Ustaz Noval Barusan Panderejo enggak? Tidak hadir Kemudian Fabian? Alhamdulillah hadir Kemudian Cara? Cara? Cara Ustaz Noval tidak hadir? Dicatat yang tidak hadir Ustaz Noval Karena sepertinya yang tidak hadir ini Ya itu tuh aja Sepertinya kan begitu Nanti ketahuan Jadi Agar lebih efektif Nanti ke depannya Kemudian Kenyapanan 1 Hadir? Ustaz Dian hadir? Dengan Ustaz Sama Kenyapanan 2 Ustaz Zainal? Royce nya belum hadir Kemudian Wutu Kosek Ustaz Noval Wutu Kosek? Oh Alhamdulillah hadir Wutu Kosek hadir Kemudian Sumberco Hadir kayaknya Wuhuh Biasa Kemudian Bulusari Ustaz Noval sendiri hadir Kemudian Wonosari Hadir Sumbersuko Hadir Oh iya beliau ini Sumbersuko Kemudian Wonosunyo Hadir Kemudian Punungan Punungan Hadir Babat Babat Hadir Radupitu Hadir Gesing Hadir Kemudian Ngerong Tuan rumah hadir Pak Syabutin barusan Dan ini diizinkannya Oh hadir Ngerong Kemudian Kerang Rejo 1 Anak Rejo 2 Hadir Neko Hadir Kemudian Mana lagi Ngering 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 Oh Alhamdulillah Hadir Intinya hadir semua Tercatat tadi ada 3 Ranting yang tidak hadir Alhamdulillah Langsung saja Kita Bahas persiapan Acara istrih Sekubro Yang sudah tadi dijelaskan Oni Abah Kozin Jadi Pelaksanaan dan tempat acara Ini 26 November Hari Ahat Pukul 05.30 Ini pas dimulai 05.30 Berarti nanti Untuk pengurus MVG dan seluruh Ranting Kita sepakati Jam 5 Harus sudah ngumpul Karena memang Kalau acaranya Langkaian acaranya Yang sudah disepakati Kemarin oleh Penetia Setelah subuh Langsung acara Hotmail Quran Yang diisi oleh Cikiha Jadi Ini Saya Tulis Random acara Yang Di PJU Bangil Dimulainya Asminya itu 05.30 Tetapi Sebagaimana Yang disampaikan oleh Abah Kozin Nanti Jam 5 Kosong-kosong Paling tidak itu Kita sepakati Setuju 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 Jangan kesiangan Karena Kita Sepakati Di PJU Bangil Jam 9 Sudah selesai Karena pagi Itu kan penutupan jalan Mulai Pagi subuh Itu penutupan jalan Jadi paling tidak Jam Jam siang lah Itu sudah dibuka Jadi Jadi Jam 5 Kosong-kosong Kita ngumpul Di Geraha Jadi nanti Tetap lewat BG Karena sudah Disimulasi Untuk daerah Bepersana itu Itu nanti Pandangan Ini agar Untuk menyendari Macan Kita tetap lewat sini Tetap lewat BG Kemudian tempatnya Di stadion Sudarsono Pogar Bangil Tempatnya Pakaian putih Baik laki-laki Ataupun Perempuan Titik kumpul Di Geraha MWG NU Gumpol Kemudian Jam S30 Pro Setiap jam Memperoleh Uang transport 10 ribu Per orang Sebagai ganti Bensin MWG NU Gumpol Itu mendapat Uang bensin Sesuai Banyaknya Nanti 28 Juta Tetapi 28 juta Hasil Kesepakatan itu Dikembalikan Kepada MWG Masing-masing Untuk mengelola Mohon izin Andalan Pijatmu Bangil Untuk Menggerakkan Masa Itu MWG NU Gumpol Oleh karena itu MWG NU Gumpol Harus paling banyak Harus paling banyak Karena setiap rapat Yang paling rajin Memang MWG NU Gumpol Nanti Usahakan Lain Kalau Tuan rumah Bangil Memang Pinggir-pigirnya Digerakkan semua Itu Nggak boleh Bawa mobil Jadi Kenapa Kemudian Abah Khosin Mengusulkan Bagaimana Kalau per orang 15 ribu Kebanyakan Malah kita Tidak dapat jemaat Karena ini Sebenarnya Hanya Inisiatif Memang Abah Sobri Dan Pengurusnya Untuk memberikan Wirok Paling tidak Bensin kan Kalau kesana 10 ribu Kira-kira begitu Kalau kemudian 15 ribu Kita tidak Dapat jemaat Nanti Seperti itu Jadi 10 ribu Per orang Sebagai ganti Bensin Kemudian Setiap jemaat Akan dikasih Kupon Bagi yang beruntung Hadinya uang tunai 200 ribu Untuk 200 orang Jadi 20 ribu Apa 200 ribu Itu untuk 200 orang Nanti uang tunai Ya Yang disepakati kemarin Serta hadiah utama Umroh Untuk 3 orang Jemaat yang beruntung Jadi Kupon ini Tidak boleh diwakilkan Karena ada kodanya Jadi misalkan Nanti saya kasih Ke Emas An Emas An kehadir Tidak bisa itu Ketahuan nanti Dan koda itu Tidak perlu Kita sampaikan pada Malam hari Kemudian Untuk transport dan undi Yang diberikan Ketika pemberangkatan Oleh koordinator Masing-masing Nanti Kita bahas nanti Jadi nanti Koordinator itu Nanti ada Koordinator MVC MWC Kemudian ada Ranting Masing-masing Kemudian Hadiah bagi yang beruntung Tidak boleh diwakilkan Koordinator MWC Dan Ranting Ini yang disepakati Semalam Orangnya belum tau Koordinator MWC Haji Suprapto Pak Korapto Hadir ini Beliau Beliau itu koordinatornya Yang disepakati Tadi malam Koordinator saja Saya nanti Yang Membantu beliau Jadi koordinator Pengurus Ranting Ketua Ranting Dan wakilnya adalah Sekretaris Ranting Ini yang bantu Ini nanti yang bertugas Makanya nanti Mohon izin Ustanovan Paling tidak setelah ini Dibuatkan grup Khusus sementara waktu Setelah nantian Baru digubarkan Setuju Biar fokus Apa yang menjadi kekurangan Jadi koordinatornya nanti Pak Suprapto Beliau Wali Somo itu Beliau yang paling ganteng Koordinator Koordinator untuk Pengurus Ranting Yang ketua Ranting Yang nanti didampingnya Oleh Sekretaris Rantingnya Makanya Kalau Roisca yang Kasian Bukan Bukan Tumpuk sinya Untuk kerja Kan begitu Terus apa tugas Pernator Ranting Satu Menggalang masa Ke jamah Jamah Kenapa yang disampaikan Oleh Abah Khosrin Tadi Tidak punya waktu lagi Karena acaranya Sudah bingung Terus kapan Karena paling tidak Jamah itu bisa Berkumpulkan Kamis atau Jumat Kan begitu Jadi paling tidak Ada waktu Kamis atau Jumat itu Disosialisasikan Ke jamah-jamah Yang punya jamah Kemudian yang kedua Mendata jamah yang ikut Nanti didata Siapa saja yang ikut Kemudian yang ketiga Mengadakan rapat Dengan Banong Jadi nanti Tidak ada lagi Muslimat P.A.C Tidak ada lagi Ansor P.A.C Semuanya nanti terpusat Di Ranting-Ranting Kembali Ke ranting-rantingnya Masing-masing Makanya setelah Nanti pulang dari sini Entah besok Atau lusa Wajib Pengurus Ranting rapat Sosialisasi itu Undang Muslimat Pataya Ansor P.A.C P.A.C Semuanya wajib diundang Untuk apa? Hasil kali ini Itu dirapatkan Di masing-masing ranting Apakah nanti Mau bawa sepeda motor Mau bawa mobil Tapi lebih abdul Bawa mobil Begitu kiri Kostazen Seperti itu Jadi nanti Perlu mengadakan rapat Wajib saya kira ini Kemudian memberitahukan Bahwa Banong Ikut Ranting Jadi setelah Banong itu Ikut Ranting Kemudian Yang kelima Melaporkan Jamaah yang bisa ikut Istiwa Sububra Kepada koordinator MWG Nanti Berapa orang Main satu Paling tidak Paling lambat Dikasih Dilaporkan Ke Pak Praktong Oh misalkan Ranting Jiru Purut Berapa Ranting sumber Suku Berapa Perlu dilaporkan Karena terkait dengan Pulus Uang Termasuk kupon Agar nanti Dipetakan Kemudian Membantu Share player Kegiatan istigasa Jadi ini Keinginan PJU Bangit itu PJU Bangit ini Salah satu PJU Berdiri Yang Walintua Di Jawa Timur Bahkan Berdirinya Daripada Kabupaten Itu lebih Berdiri Berdiri Di PJU Bangit Lebih dulu PJU Bangit Bahkan Dalam sejarah Itu yang mendirikan PJU Bangit Jadi sebenarnya Spesial PJU Bangit Makanya sekarang Satu abad Sudah Makanya nanti Ini dibantu Nanti Stiker resminya Saya kirim Di grup itu Tolong Seperti saya Sementara Waktu Dijadikan Profil Biar orang tahu Seperti itu Kemudian Tugas berikutnya Ini Memberitahukan Bahwa jaman Memperoleh kupon Dan uang transport ketika Pemberangkatan Agar ada semangat Seperti itu Termasuk Musliman Dan yang ke delapan Bertanggung jawab Ketika di lokasi Pelaksanaan acara Jadi koordinator Bertanggung jawab Di lokasi nanti Kan Kalau tidak tanggung jawab Kan kasihan Jamannya Seperti itu Kemudian Setiap koordinator Akan diberikan Tiga bendera PJU Gumpol Sebagai pengenal Nanti Disiapkan oleh MWC Bendera itu Perkoordinator itu Seperti itu Ya juga Si MWC MWC kan begitu Kira-kira MWC dikumpol Kemudian Berikutnya Menyampaikan Kepada jamaat Bahwa Berbakaian Putih Seperti itu Kemudian Kemudian Ini Playernya ini Jadi Nanti Hutmur Quran Ada Salawat Kemudian dikir Doa Bersama 99 Hafid 999 Angkota Ishari Jadi nanti Ada Ishari Dan 99 Ulama Seperti Jadi acara PJU Bangin ini Tidak Undang dari luar Murni Kegiatan Pijat Uang Tidak Undang dari Ulama-ulama Jadi nanti Yang berdoa Termasuk Kampung Seperti itu Termasuk Memang Tidak Undang Pejabat PJU Bupati Tidak Diundang Termasuk Atribut Partai Tidak Boleh Masuk Ini Murni Kegiatan Kegiatan Harlah Nah Dudulama Satu abad Bikin Ubang Ini Ini Jadi Kumroh Tiga Jamaah Gitu Terkait Pelaksanaan Istiqah Sukubro Ada pertanyaan mungkin Sebelum Yang lain Munggo Terk Munggo Munggo Gini Assalamualaikum Sra. Munggo Ya Allah Assalamualaikum Sra. Terkaitan Dan Berkaitan Berkaitan Sra. 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 Masalah Sebenarnya saya awalnya itu Ada usulan Kumpulnya itu ada dua pilihan Bisa di CAE Bisa di graha Mengingat kemudian kan langsung kalau di CAE Lurus Dan tempatnya lebih luas Tetapi forum kali ini Kan belum fikir ini Jadi kalau misalkan forum mengendaki disana Kan begitu Karena mohon izin Termasuk disini misalkan di graha Tetap kita harus sewa orang Paling tidak satu atau dua orang Yang jaga sepeda Kan ada nanti Ketemuan, ada yang sebuah sepeda Ketemuan di graha katakanlah Kan tetap harusnya ada yang jaga Seperti itu Monggo Kalau misalkan Titik kumpulnya dipusatkan di graha Monggo Kita sepakati Kalau misalkan ada dua Tempat ya Monggo Seperti itu Ada usulan mungkin? Monggo Terima mobil Sepuluh mobil Jadi ini ada usulan Dari Kegimas An Ngumpulnya dijari Kemudian Untuk Jamaah Diwajibkan Pakai mobil Tidak pakai sepeda motor Monggo Enaknya bagaimana? Kita sudah punya kantor yang megah Tempat parking sangat luas Sakit Kita kantor di Dwi Tiba kantor di pabrik Gini 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 Soal Uang Transport Kali kuponi Dibagi pada saat Sebelum Berangkat Gini Patu Gini 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 Tenggara di status tunggal mau tentang geraha semerap kantornya semerap kurang opon jadi tambah monggo kita ini tetap menampung jadi nanti dikembalikan kepada jamaah kalau misalkan kita sepakati di geraha setuju geraha di geraha ada lagi masukan kalau itu sudah selesai saya kira tempat di geraha saya kira tidak ada masalah ya tidak ada mas pokok tertib karena ini kan cuma hati-hati tertib tertib untuk sementara ini memang perlu saya koordinasi terkait karena kalau menurut aturan kan tidak boleh memang kan begitu cuma tetap kita nanti koordinasi kepada BGNU Bangil karena yang pamit atau yang izin kepada kepolisian itu adalah BGNU Bangil tidak dipatasi sebanyak-banyaknya karena termasuk nanti misalkan kita sudah memprediksi lapangan itu tidak muat makanya semua akses jalan itu ditutup jadi nanti bisa di luar dan di luarnya itu sudah disediakan layar seperti itu makanya termasuk kemarin itu saya koordinasi dengan teman-temannya itu Ikeraha itu sudah ada TV nasional yang juga akan menipu seperti itu tetap kondisional jadi makanya inilah pentingnya paling tidak memang Sabtu atau Jumat itu sudah paling tidak ada bayangan laporan ke kekuinantor MWC sehingga nanti kalau misalkan betul-betul membeluda kan begitu maka bisa dibagi dua kan begitu nanti kalau membeluda tapi kalau misalkan ya sekitar harapan kami lah ya ya paling ya 2000 lah harapan minim lah ya seperti itu jadi itu menurut kami sudah lumayan lah ya bisa menggerakkan seperti itu sudah lumayan jadi nanti kalau misalkan membeluda sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Mokstofa tadi ya dibagi dua kan begitu itu juga untuk efektivitas hadainya umroh betul betul hadainya umroh makanya sangat tergantung nanti ranting yang punya jamaah kalau Ibu Uji kan tidak punya jamaah yang punya jamaah kan ranting-ranting jadi nanti ranting-ranting itu yang sosialisasi saya kira itu nanti Ustaz tetap nanti koordinasi dengan kami kepada Mbak Raktor nanti ada dikutukan grup paling tidak misalkan Jum'an atau Sabtu itu paling tidak sudah ada bayangan lah ada gambaran oh misalkan ranting Winong beberapa orang seperti itu Ging, bonggong gak ada lagi Sabun Ging untuk yang terima kasih terkait salah sempat yang pertama itu betul tapi Tondi cuma alangkah baiknya itu tetap ditentukan kalau jumlahnya banyak itu menanti dijai kalau nanti apa itu dirasa cukup untuk jika-jika karena apa gini pengalaman untuk satu abad NOD kita berangkat bersama-sama saja di tengah jalan kita terpecah terpecah kalau nanti misalkan dibagi dua itu saya yakin juga terpecah karena alangkah baiknya itu satu saja jaih bisa atau berat tapi melihat jumlah jamaah terima kasih jadi pilihannya memang tetap dua digeraha dan jaih makanya nanti untuk di jaih itu insyaallah Pak Praktow bisa komunikasi karena kebetulan kepala desanya akan akrab dengan Pak Praktow maksudnya sebagai komunikasi makanya nanti informasi itu paling tidak jumlah atau sabtu sudah ditambah sehingga kami bisa menyiapkan karena harus ada surat izin yang masuk kepada penusahaan seperti itu jadi itu terkait tempat memang ada dua tapi tetap prioritas kita sebagaimana apa yang disampaikan Abang Mazin di Geraha di Geraha MBJU gempol insyaallah sekarang tidak tumpang tindik kenapa dulu seperti satu abad itu tumpang tindik karena jamannya gempol itu ada yang di jember ada yang di propolinggo lumayan kalau ini enggak tidak semua satu akses nanti kita ada di sini semua dan insyaallah itu gempol semua seperti itu jadi insyaallah tidak tumpang tindik kalau kemarin tumpang tindik tiba-tiba di rumah jangan datang jember itu saja saya kira untuk yang satu abad minta tolong bawahannya boleh celana sarung semua intinya kalau acara NU yang gilas tetap sarung tapi misalkan mau pakai celana enggak ada persoalan jadi kalau NU ini tetap fleksibel yang penting sopan dan nultima orang seperti itu apalagi beliau ini Abah Fuzin beliau nanti paling tidak meliput itu meliput kegiatan dan minta tolong ini ada perwakilan Bansar Bansar P.H. Ansor ada yang hadir P.H. Ansor hadir perwakilan nanti ini permintaan dari M.U.I.C paling tidak ada yang awal Bansar ada yang awal minta ada yang awal balantas ada yang awal dari sini seperti itu minta tolong disampaikan ke Pak Subhan ada yang awal nanti Abah Fuzin akan menyampaikan Pak Niam ini juga akan pembidanya ya ya Abah Fuzin nanti menyampaikan kalau butuh seperti itu paling tidak butuh berapa yang awal Abah Fuzin tidak semuanya soalnya dibutuhkan disana paling tidak berapa 5 10 10 10 10 jadi minimal 10 nanti disampaikan ke Ketua B.H. Ansor itu aja saya kira terkait tahapan ataupun juga persiapan Istiqasa Kubro yang sudah saya sampaikan tadi dan nanti materi ini materi persiapan bahasanya nanti di share oleh Ustanovan di grup satu abad B.C. Gubangil disitu sehingga nanti perkembangannya bisa di lihat disitu nah untuk selanjutnya kita sudah ini karena ada dua agenda setelah ini persiapan oh ada usul bonggo Boman gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa odong-odong itu bagus anu mustian punya idea kamu jen iya buru sari buru sari betul tadi itu memang bagaimana terkain sarapan makanya kan begini Istiqasa Kubro itu sementara ini MWC belum bisa menyiapkan makanan makanya nanti itu sementara dikembalikan kepada ranting masing-masing dikembalikan kepada ranting masing-masing seperti itu gimana ya besok saya sampaikan besok saya sampaikan berangkatnya pagi berangkatnya pagi saya sampaikan nanti masukkan itu nanti terkait makanan sarapan pagi sarapan pagi oke oke ada lagi selain itu kemudian ini terkait persiapan pelantikan persiapan pelantikan ini ketuanya adalah Ustaz Luqman Hakim ini Ustaz sini Ustaz monggo jadi Ustaz Luqman ini ketuanya pengukuhan pengurus ranting dan satu dulama saya uji ada gumpol masa khidmat 2023-2028 menyongsoh kabar kedua dan satu dulama merawat jagat bangun para dapat jadi insyaallah kita lebih sepakat tanggal sembilan karena kenapa karena angka sembilan juga unik dan persiapannya juga lebih matal oke seperti itu oke kemudian saya cuma ingin menyampaikan yang inti-inti saja yang perlu kita bahas karena kalau kurusnya teknis nanti domainnya domainnya panitia yang penting yang umum-umum saja pelaksanannya minggu tapi ini minggu malam sabtu 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 malam minggu sabtu malam minggu geliru berarti ini sabtu malam minggu tanggal sembilan tempat depan gerai menit bupon pukul sembilan kosong-kosong selawat pada penceramah ada dua pilihan ini penceramahnya ambil yang lokal ada dua ada Kiai Haji Yazid Bustomi ada Kiai Haji Asmoni Zain monggo siapa yang mudah dihubungi Kiai Yazid setuju ayo oke alhamdulillah oke ini sudah selesai sekarang infak tadi sudah diberikan pengantar oleh apa kosin gimana bentar 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 jadi jadi Kiai Yazid Bustomi kemudian ini berarti sudah tidak dipakai sekarang infak kemarin usulan yang berkembang itu ada satu juta peranting oke saya ceritakan dulu ada satu juta karena kemarin kan peranting itu kan sumbangan satu juta saya ceritakan saja dulu ini bukan persoalan berat tidak berat oke kemarin itu di kejapanan itu sumbangan satu juta dan itu ya bisa dibilang tidak begitu berat tidak begitu ringan menurut kami standar karena kenapa akan menjadi ringan kalau dipikul bersama-sama misalkan mohon izin mohon maaf misal ada banyak ada banyak anggota ya banyak anggota katakanlah kalau sumbangan kan menjadi sedikit ya seperti itu tetapi ada masukan lagi masukan berkembang bagaimana kalau 500 tetap tulis sementara 500 ada masukan lagi dari abah kosin bagaimana kalau kemudian menyebarkan amplop tawasun seperti itu ke ranting-ranting menyebarkan amplop ke ranting-ranting makanya pada malam ini kita bahas jadi paling tidak mohon izin korokiai paling tidak meskipun menyebarkan amplop paling tidak ya bisa sumbangsi 500 silahkan begitu kira-kira seperti itu silahkan monggo saya kembalikan kepada ranting kalau tadi sudah ada pusulan dari abah kosin karena amplop sudah disediakan amplop ini sudah disediakan maka nanti amplop ini disebarkan di masing-masing ranting sehingga nanti panitia atau pengurus paling tidak tidak perlu sumbangan tetapi itu lagi-lagi kembalikan kepada rantingnya masing-masing seperti itu itu terkait saya kira ini yang perlu kita bahas infak ini monggo kalau misalkan kita sepakati langsung untuk menyebarkan tawesul selebihnya ada sumbangan monggo terserah itu hanya ranting kami cuma ingin mempermudah agar tidak sumbangan katalah seperti itu seperti itu monggo ini sudah disediakan nanti tinggal bisa dibawa amplopnya monggo pasukan monggo 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 dicamar deno dulu monggo terkait masalah ini bagi-bagi karena disitu minimal 500 kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Gozen itu ada amplop tawesul yang nantinya ada bagi presentan ini nanti bisa dipakati seandainya minimal 500 ketika tawesul itu mendapatkan lebih dari 1 juta itu bagaimana kemudian ketika tawesul itu mendapatkan di bawah 1 juta itu bagaimana itu dari pelajar terima kasih kami berpanggap seperti ini ranting itu terserah memilih yang satu atau yang dua yang 500 atau yang menyebarkan ampop itu artinya apa sumbangan peranting itu 500 saya kira paling rendah paling rendah itu itu lebih besar karena itu bagi saya itu pilih diantara dua itu makanya begini jadi tadi muncul ini usulan juga bukan patent yang disampaikan oleh pengurus MWG jadi tadi muncul usulan dari ampop konsil dibagi persen jadi makanya dari ampop itu kan dibagi begitu makanya betul bagaimana kalau tidak sampai 500 atau 500 misalkan kan begitu jadi makanya karena memang di bawah itu kan macam-macam ranting seperti itu makanya menurut kami ini monggo saya kira ada dua pilihan ini terserah karena kalau kemudian sumbangan 500 peranting maka total dari 2028 katakanlah itu kan ada 14 juta itu kan minimal seperti itu karena saya kira disini yang penting memang seperti itu kalau misalkan ini tidak perlu langsung menyeberkan amplop monggo kita sepakati menyeberkan amplop bahasa kita menyeberkan amplop persoalan nanti dikeluaran dibawa terserah kan begitu menyeberkan amplop kemudian usulan apokosit itu diterima atau tidak yang bahasanya persenai kan begitu persentase karena ini mengingat dari awal seperti itu monggo karena begini mohon dijin karena kita belum bisa mengukur kalau langsung persentase itu kalau kemudian persentase ini sudah berjalan baru kita bisa mengukur oh persentase sekian-sekian karena kita sudah bisa mengukur oh dapat sekian-sekian kan begitu kalau kita memang nanti kita bisa memporsentase soko tiuran minimum 500 itu kita persentase tapi kalau kita tidak bisa diporsentase karena apa iuran itu tidak mencapai ke 500 ya sisanya dikembalikan ke ranting untuk iuran kalau bisa diporsentase ya diporsentase maksudnya gini ya bentuk seumpama ada desa yang sudah katakan mendapatkan 1 juta ke atas otomatis ini kan bisa diporsentase karena tadi ada gambaran 40% otomatis diatasnya 500 kan 600 yang masuk ke tidak kalau diporsentase maksudnya dong ketika apa desa itu tidak mencapai ke prosentase untuk ke 500 maka diambil 500 sisanya yang langsung dikembalikan ke ranting ranting kalau ada usulnya dari belakang tadi tidak memenuhi tarjet 500 kan ada sebagian desa yang sudah diporsentase maka ini menutupi yang kurang dengan otomatis selamat menikmati Bapak, ini cara singkat mawot, kalau tinggal dikaitkan itu mawot yang dikaitkan Di pondok nomor sunggal wawu, setiap berantik dikenakan 500 Bapak, ini sebabnya nyebarakan apok, dan itu nanti ruwet Bukade Banting Katanya, kalau jika mau dikaitkan ini, kita tidak bayangkan Berapa kakak, setiap kakak mau bisa kirim arwah itu 10 Berapa dikaitkan? Ketunggal, kalau tidak dikaitkan itu kita berbual dikaitkan Tahun might gimana-tahun ketika saya ada dikaitkan Ketun Sobat Oral yang merantik di kakak mau Ketun Sobat Oral ato rak kukal Hal itu kok, bahkan dalam pemub daughter Ahli bobor yang akan lembang di revolp yang JERISH Menyeluruh Terima kasih. 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 dan itu dua-duanya diambil G seperti itu jadi nanti bisa dijalankan semampunya lah jadi itu nanti terserah nanting lah dikelola bagaimana ini terserah tinggi dikelola bagaimana G tergantung G jadi intinya nanti kami butuh minim seperti itu persoalan nanti mohon maaf ada ranting-ranting yang maju misalkan seperti ngerong seperti bulu sari misalkan waduh bisa nyumbang satu juta lima ratus kan bisa ditutupi gitu sekarang rejok sekarang rejok dua kan maju ini seperti itu yang dipikirkan oleh kita ini kan yang jauh-jauh kan seperti itu Oke itu aja saya kirangi jadi untuk keputusannya sementara tadi untuk yang dapat baju sumbangan itu sebagai pengganti lah ya itu seratusan kemudian aplop tetap diambil yang mengelola ranting setuju ya yang mengelola ranting tetapi itu nanti tetap berlaku prestasi 50 50 50 setuju ke setuju Alhamdulillah Al-Fatihah Terima kasih nanti untuk selanjutnya karena ini ada panitianya terkait ini seragam ini insya Allah ukurannya semuanya sudah menyerahkan di ukuran sudah jadi lima orang ini kami cuma untuk memperjelas untuk bulan itu november apa desember desember-desember ya desember jadi seragam ini rohiz surya rohiz surya kemudian katip ketua tanpidia kemudian sekretaris dan bendahara ini yang dapat nanti itu aja eh terkait persiapan pelantikan nanti bisa disambung berikutnya karena memang kalau kepenitian nanti ada domainnya sendiri untuk rapat di kepenitian yang penting nanti sumbang sih ranting itu karena sehingga saya sampaikan mohon diizinkan roh kiai kalau kemudian pelantikan sendiri insya Allah satu juta tidak cukup apalagi satu juta barangkali dua juta bisa saja tidak cukup kan begitu kira-kira seperti itu makanya kemudian kita desain agar kita tidak juga terlalu capek seperti itu gitu aja ya saya kira terkait eh nanti teknis kemudian perlengkapan konsumsi nanti ada domainnya sendiri itu wilayahnya panitia panitia itu tadi sudah kemarin sudah dibentuk petuanya Ustaz Nugman beliau di pojok itu kemudian sekretarisnya Ustaz Mofal ini kemudian untuk bendaharanya Aba Muhyamin ya hadir ini Aba Muhyamin dan eh apapun saya baca kepenitian saya baca nggak ada apa lagi saya bacakan kepenitian itu ada di Ustaz Lukman jadi kepenitian itu sesi acara dan didik dan Ustaz Syekutin Zuhri kemudian untuk esi konsumsi itu memang tidak banyak-banyak di penitian ada Ustaz Syekutin Zuhri Leko kemudian Ustaz Mustafa beliau kemudian nanti dibantu Fatahayat seperti itu itu untuk konsumsi kemudian untuk di perlengkapan perlengkapan mohon maaf ada bagi ada abagianto itu kemudian ada Pak Teguh Pak Pak Teguh kemudian Pak Teguh Wadiono kemudian ada perlengkapan itu tidak beliau pendanaan kemudian itu terkait perlengkapan kemudian untuk buktik dok ada Ustaz Arifu ini dan Ustaz Bipaing nanti bisa kemudian untuk pendanaan ada Pani Amini ada Aba Selamat ada Pak Pak Rapto Pak Rapto ada dua kemudian nanti bisa dibantu Pak Samsun Oke itu aja saya kira terkait struktur panitia jadi Nanti Insyaallah panitia akan rapat sendiri barangkali Nanti ada koordinasi undang mungkin mengundang dan nanti keuangan ini langsung akan dikelola oleh panitia panitia pelantikan, yaitu Abang Muhaibin seperti itu itu aja saya kira ada masukan mungkin sebelum ditutup monggo jadi kalau ingin punya insyaallah nyusul ya iya enggak, ya gila sendiri lah nyusul karena begini, mohon maaf memang nanti sedikit kami jelaskan polanya pelantikan itu nanti konsepnya lah ya, jadi nanti untuk pimpinan ini memang kita sediakan sementara kursi untuk yang umum nanti langsung di depan panggung itu, sehingga nanti ketika pimpinan ini dipanggil kemudian yang lain mengikuti karena memang saya total itu mohon maaf seperti kejawabanan 2 kejawabanan 2 itu ada 32, pengurus kemudian kalau di pambian itu kurang lebih ada 25 tetapi saya rata-rata kemarin itu ada 15, saya rata-rata 15 kalau 15 kali 28 maka ketemunya 420 jadi kalau kemudian di depan panggung maka kan merusak acara maka langsung di tempat cuma kita sediakan khusus untuk yang mau dilantik langsung di depan panggung tidak boleh diisi oleh yang lain untuk jajaran pimpinan tadi sebelah panggung seperti itu jadi seperti itu mekanisme yang penting dibacakan SK kan begitu seperti itu itu aja saya kira dan bila ada kegeliruan mungkin atau yang belum menyerahkan nama ada yang belum sudah selesai semua jadi mumpung ini insya Allah akan diserahkan besok ke PCN Ubangil semua kecuali yang yang empat sudah selesai jadi barangkali misalkan ada yang perlu diganti ada yang bermasalah monggo diselesaikan dulu sebelum dibawa ke PCN Ubangil itu aja saya kira ada masukan lagi penyampaian penyampaian masalah kota infat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk saya pada malam hari ini ini saya baru mendapat amanah dari Mbak Gozin yang berkaitan dengan kota infat yang satu tahun lalu apa dua tahun baik nah itu pernah dibawa oleh ranting-ranting untuk selama ini yang sudah setor hanya beberapa ranting jadi kota infat yang dulu dibawah ketua ranting itu ada sekitar 42 tapi yang pernah setor itu prosentasenya dari hasil kota itu 60% ranting 40% MBC karena kemarin saya diberi tugas untuk mengelola itu di Lazisnu karena saya ketuanya saya diberi data oleh Pak Gozin yang dulu pernah setor adalah dari ranting lego 500 kemudian dua bulan yang lalu itu 400 itu 400 itu sudah 40% nya Pak yang masuk ke Lazisnu atau MBC lego dua kali setor kemudian ranting kejapanan satu yang pertama dulu yang pertama dulu yang pertama dulu 850.000 itu 40% nya yang sudah di setor kemudian yang setor kedua kemarin 1.400.000 dari kejapanan satu kemudian dari Pak Yulianto yang pertama dulu itu 931.500 yang kemarin dua minggu lalu saya ambil di Pak Yulianto itu dapat 896.900 rupiah kemudian yang setor lagi dulu Karang Rejo 2 itu Ustaz Bayrul Wafa 40% nya yang sudah setor kan 106.000 kemudian Karang Rejo 1 yang setor yang pertama ini Ustaz Ansoirin itu 400.000 rupiah 40% nya nah ini yang saya harapkan kalau memang kota itu masih aktif mungkin bisa dilihat nanti bisa dikumpulkan 40% nya yang nantinya bisa untuk menutupi dana buat pelantikan dalam kalau memang kurang nanti bisa dilarikan ke pelantikan buat nombor-nombor nah sementara ada yang pernah membawa kotak infak satu ranting babat dua kotak kotak nomor satu dan nomor dua Gesing dua kotak Randu Pitu dua kotak Karang Rejo satu satu kotak Legok dua kotak Kekulungan dua kotak Carat dua kotak Tempel dua kotak Wonosari dua kotak Panderejo dua kotak Watukosek dua kotak Sumberjo dua kotak Kejabanan satu dua kotak Kejabanan dua dua kotak Arjo Sari dua kotak Patung dua kotak Minum dua kotak tapi yang satu dikembalikan Karang Rejo dua kotak Terus ini ada nama Nur Cahyo ini tiga kotak nomor lima satu lima tiga lima empat damian nah ini yang saya sebut tadi bagi pengurus ranting yang baru kalau memang rantingnya dulu itu membawa dan mungkin dibawa pengurus lama ini mohon dikonfirmasi maksudnya ini nanti monggo diaktifkan ditaruh di warung-warung atau di toko intinya apa biar ranting kita ini sama-sama punya pemasukan sebenarnya baga sini dulu itu untuk membangkitkan ranting agar punya pemasukan seperti itu untuk informasi sementara ini dari saya nantinya yang jelas ini kalau memang tidak masuk di pelantikan dananya nanti masuk di kasis untuk kegiatan sosial seperti kemarin itu ada santunan anak yatim yang rendahnya itu bulan 11 ini sebenarnya kita akan open donasi sembako karena kemarin ada donasi untuk apel kader saya agak muturkan dulu biar ada jeda nah untuk open donasi sembako ini jenisnya beras dan minyak nantinya untuk pakir miskin dan doa kalau santunan kemarin untuk yatim biatu dan sebagian ada pakir miskin tapi gede mungkin itu dari saya nanti para bapak para biay para ustad yang jadi pengurus di ranting mohon bisa dikonfirmasikan lagi masalah kota infak dan diaktifkan lagi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati